Kecelakaan tunggal terjadi di jalan Sadeng Gunung Pati, Sumarang pada selasa 7 Maret 2023 lalu. Mobil Elsapek dengan plat nomor H8106HG menabrak lampu penerang jalan hingga terbalik keseberang jalan. Kondisi mobil mengalami ringsek di bagian depan, aliran listrik di mobil pun masih menyala. Informasi lengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Agus Salim Erjadullah, reporter Tribun Jateng. Silahkan laporan Anda, rekan Agus Salim. Baik, selamat siang Yustina dan juga pemirsa Tribuners. Gimanapun Anda berada, melaporkan saya Agus Salim dari wartawan Tribun Jateng, melaporkan dari Semarang, tepatnya di Gunung Pati, Semarang. Bahwasannya pada beberapa waktu lalu terjadi sebuah kecelakaan tunggal oleh mobil Elsapek yang menabrak lampu penerang jalan hingga terbalik. Harapun konon kejadian waktu itu sekitar pukul setengah dua, di mana mobil Elsapek dari arah kota berjalan menuju Gunung Pati dengan kecepatan 50-60 km. Sayangnya dengan kontur jalan yang mulus dan juga agak bertikung-tikung, mobil Elsapek tersebut yang dikemudikan oleh Mustad Kaliman kehilangan kendari. Lantaran Mustad Kaliman, sang sopir itu sedang mengalami ngantus. Jadi ketika melalui tikungan di Gunung Pati, itu mobil Elsapek kehilangan kendari sehingga oleh ke kanan menabrak lampu penerang jalan. Terus kemudian korban mengalami jatuh kecelakaan gitu. Ada pun akibat kondisi ini korban mengalami loka-loka di sejumlah tubuh termasuk di kepala, di mana kepala Mustad Kaliman itu terbentur oleh pintu kanan dari bagian mobil. Sehingga Mustad Kaliman yang merupakan warga dari kecamatan Candisari Semarang ini harus mengalami loka jahit sebanyak lima kali. Beruntung ketika waktu kejadian, kondisi hal-hal selalu lintas di sekitar Gunung Pati sepi, tidak terlalu lamai. Kecelakaan tersebut juga terjadi karena selain mengantuk bahwa kondisi jalan tersebut licin karena sedang hujan, namun tidak dengan intensitas yang begitu besar. Dan saat ini kondisi Pak Mustad Kaliman sudah stabil, namun masih mengalami sedikit pegal-pegal dan juga keram pada kaki kanannya. Begitu, Yustina. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Rekan Agus Salimir Syadullah, reporter Tri Puncatang. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!